Sabtu pagi 3 TPS di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah, Kampung, Kota Sungai Penuh dilaksanakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan karena 13 kotak suara berisikan surat suara dan dokumen hasil penghitungan suara dibakar oleh caleg dari Partai PDIP. Warga Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah, Kampung, Kota Sungai Penuh, Sabtu 27 April melakukan pemungutan suara ulang. Antusias warga yang datang ke TPS cukup tinggi. Tampak lokasi TPS ramai oleh warga, di mana sejak pukul 7 pagi tadi warga mulai berdatangan ke TPS yang berlokasi di SD Negeri 63 Desa Koto Padang. Proses pemungutan suara ulang berjalan tertib dan lancar dengan pantauan ketat pihak kepolisian dan TNI. Para pemilih yang datang harus mengantri terlebih dahulu untuk masuk ke bilik suara untuk memilih calon presiden dan calon wakil rakyat pilihan mereka. Salah seorang warga Desa Koto Padang, Amri berharap pemungutan suara ulang ini dapat berlangsung aman, sehingga tidak lagi terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, seperti pengerusakan dan pembakaran kotak suara. Dari 5 TPS di Desa Koto Padang, terdapat 3 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, yakni TPS 1, 2, dan TPS 3. Total DPT untuk ketiga TPS tersebut sebanyak 626 orang, dengan rencian DPT di TPS 1 sebanyak 221 orang, TPS 2 sebanyak 197 orang, dan TPS 3 sebanyak 208 orang. Sebelumnya, Bawaslu Kota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena banyak data hasil penghitungan suara di tiga TPS tersebut yang habis terbakar. Pemungutan suara ulang ini diharapkan berjalan tertib dan lancar, sehingga hak pilih warga Desa Koto Padang dapat tersalurkan dengan baik.